Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir dalam konferensi ini, baik dari Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia. Dan tentu semua kita yang memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas terselenggarannya konferensi tidak terlalu lama Afghanistan, Indonesia, Pakistan di Bogor ini. Bogor ini terkenal karena kuota hujan, selalu hujan. Umat Islam meyakini hujan adalah berkah. Semoga keberkataan dari Allah SWT tercura pada kita semua di tempat ini. Di tempat ini pula, 60 tahun yang lalu diselenggarakan pertemuan negara-negara Asia Afrika yang kemudian pertama pertemuan lima negara yang hadiri oleh negara-negara Islam dan juga negara-negara lainnya. Sesuai amanah konstitusi, Indonesia berkomitmen penuh untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Namun lebih dari itu, sebagai negara penduduk yang berpenduduk muslim terbesar dan juga Indonesia, Pakistan, dan juga Afghanistan, Indonesia turut memikul tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian di negara-negara Islam. Umat Islam Indonesia yang merupakan satu kesatuan tubuh dengan umat Islam negara lain ikut merasakan penderitaan kaum muslimin dan muslimah di belahan dunia lain akibat konflik dan peperangan. Pemerintah dan rakyat Indonesia terus bahu-membahu membantu perjuangan saudara kita di Palestine, Afghanistan, dan berbagai wilayah konflik lainnya. Dari konferensi trilateral ini, ulama menyampaikan pesan perdamaian yang dinamakan Bogor Ulama Declaration for Peace. Bogor Ulama Declaration for Peace juga menjadi catatan sejarah untuk dukungan dan kontribusi ulama bagi perdamaian. Karena itu, Bogor Ulama Declaration for Peace sangat bermakna bagi seluruh umat Islam dalam upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Afghanistan. Kedepan, upaya ini tidak boleh berhenti. Ulama tiga negara ini dapat menjadi motor pergerak bagi pertemuan ulama ini yang lebih duas. Proses perdamaian yang inklusif perlu segera dilakukan di Indonesia, siap untuk terus berkontribusi dalam peace proses di Afghanistan. Adalah niat dan harapan yang tulus dari kami, ulama pemerintah dan rakyat ke Indonesia, untuk melihat perdamaian di Afghanistan, perdamaian telah lama dinantikan-nantikan. Saya juga berharap seluruh pemangku kepentingan di Afghanistan tidak kehilangan harapan dan terus berupaya agar perdamaian itu dapat segera terwujud. Semoga Allah SWT menamaikan segala perselisian, menyatukan hati kita dalam kebaikan dan tawakwa serta membimbing kita semua, membimbing kita dalam upaya yang kita lakukan. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.